Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muntabiahu ilaihi yaumil qiyamah amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah baca tentang itu hadis yang berkaitan dengan izalatu najasah itu menghilangkan najis dan wabaya niha. Kita masuk pada hadis yang ke-24 dari Anas bin Malik tentang su'illah rasulullah sallam anil khamr tuttahru khalan kemudian beliau mengatakan la akhraj wa muslim mungkin sebelum kita lanjutkan ini bisa simpulkan dari hadis yang lalu ada masalah misalkan bersama bahwa saya yang terbilang mas itu hukumnya ada dua pendapatan yang terpambang adalah bahwa sebuah jadis berdasarkan kami ingin tetap beramai dan pendapatnya gitu bahwa saya itu selalu diriakan samalitas yang diharapkan memenuhi makannya kemudian 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 apabila khamar mencukupan menjadi cukup apakah dia itu boleh maka penyampas lama masanya tidak boleh tidak boleh merubah khamar kepada cukupan dan tidak boleh dengan penampuan ini dan ini diharapkan makannya kemudian masalah yang keempat apabila kita sudah merubah khamar menjadi cukup apakah dia menjadi suci dan terdapat yang nampak bahwasannya dia menjadi suci maka tapi ada rempah itu memangkannya juga kemudian bahwasannya apabila khamar tersebut berubah menjadi cukup dengan dirinya sendiri tanpa manusia maka ini diperkulasi jadi kemarin yang terakhir bahwasannya apabila khamar itu berubah menjadi cukup karena campur tangan dari manusia maka tidak tidak boleh digunakan kemudian kalau menjadi cukup karena apa yang Allah semua dalam takdir Allah cuma maksudnya disini berubah sendiri tanpa campur tangan manusia maka tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan keringkasan dari yang kemarin mungkin ada yang mau membaca hadis terima kasih hadis yang selanjutnya yang kita akan kita ambil yaitu pada pembahasan tentang Al-Humur Ahliyah Al-Humur Ahliyah siapa yang membaca hadisnya Anhu dari siapa? dari Anas kalamualif rahimahullah ta'ala wa anhu itu An Anas kalamakana yaumu khaybar yutat kalam yaumu khaybar dan khaybar atau perang khaybar itu pada tahun berapa? pada tahun ya tujuh pada tahun tujuh hijriyah masih ke tanah ya nanti bisa di ini kalau tahun 8 nanti Fatuh Mekah tapi tahun 7 itu perang ya khaybar nanti bisa di ya dimurajahi lagi Amara Rasulullah Rasulullah S.A.W. Aba Tolhah Rasulullah S.A.W. memerintahkan Aba Tolhah fanada kemudian beliau memanggil Inna Allah wa Rasulahu yanhani yan hayanikum an luhum min khumur al-ahliyah sungguhnya Allah S.A.W. dan Rasulnya ya keduanya melarang kalian dari apa? dari luhum dari daging al-khumur al-ahliyah yaitu khimar ya keledeh ahliyah yaitu yang ahliyah yang yang jina ya jadi nanti khumur ahliyah yang jina yang pernah lihat kan? di Indonesia ada? ada itu tengah bukan bukan di kebun binatang bukan ya jadi perkawinan antara apa? kuda dengan kuda dengan apa? khumur ahliyah itu ya seperti itu memang apa namanya bentuknya lebih kecil daripada daripada kuda kalau yang khumur apa namanya atau ahliyah insiyah itu yang jina kalau yang liar itu adalah apa? sebra ya sebra itu maka sungguhnya ya dia adalah rijis mutafakun alayh kita akan sampaikan nanti apa apa yang dimaksud dengan rijis tahridjul hadis kola syarih hafiz ta'ala tahridjul hadis hadis anas yaitu diriwatkan oleh imam bukhari dan imam muslim kemudian fikir hadis al-mas'alatul ula tentang ya masalah yang pertama tentang najis satu al-himar al-ahli itu apa? tentang najisnya khimar ahliah yaitu yang namanya sering berada di sekitar manusia ya terlebih lagi daerah yang Arab ini sangat banyak sekali dicumpai walaupun kalau di sana yaitu hari Rabu yang namanya pasar Rabu itu apa? ya kadang mereka membawa barang-barang mereka kemudian ditaruh di apa namanya di khumur yaitu di keledai keledai mereka yang mereka miliki untuk menuju ke pasar jumhur al-il-ilam ala toharati al-himar al-ahli jadi jumhur al-il-ilam yaitu kebanyakan para ulama ya mereka mengatakan akan sucinya ya yaitu himar ahli yaitu apa keledai yang yang jina yang anis yaitu apa yang biasa di ya rumah-rumah mereka mereka gunakan di kebun mereka di sawah mereka ya sawah mereka dan yang semisalnya warikuhu wa'arakuhu wabadanuhu tahir yaitu apa air liur yaitu ludahnya warokuhu keringatnya dan juga badannya itu adalah tahir suci di adi latin tadullu ala dhalik dikanakan dhalil-dhalik menunjukkan akan yang demikian itu wahiya ad-dalil awal yang pertama anna hadha al-humur anna hadhi al-humur bahwasannya apa keledai-keledai ini yaitu humur ya kanat ala ahli nabi s.a.w. yurkabu alaiha ya itu ditunggangi maka ini terkadang bahasanya seorang yang menungganginya atau yang menuntunya itu tidak selamat maksudnya terkena terkena dari air liurnya dan juga dari keringatnya yaitu keringat yang keluar dari badannya walau kanat najisah seandainya humur tersebut adalah najis ya najisah taddad seandainya humur ahli ini adalah najisah taddad maka laka na'rakuha najasun ya maka tentu keringatnya juga akan menjadi najis walau abuha najis ya walita walata nadjasa al insanu bisabab dhalik dan sungguh manusia akan apa akan terkena najis ya dengan sebab yang demikian itu ya dengan sebab yang demikian itu karena apa ya memegangnya menungganginya ya dan yang semisalnya kemudian dalil yang kedua puasanya Nabi SAW itu pernah ditanya tentang su'ila anil hirrah waqala inna ha la'isad bina jasin inna mahiyya mintawafina alaikum ya ini telah lewat ya penyebutannya pernah ditanya tentang hirrah itu apa kucing ya kemudian beliau katakan sungguhnya kucing itu apa termasuk tidaklah najis hanya saja dia adalah termasuk hewan yang apa sering berkeliling ya mundar-mandir diantara ya atas kalian yang tadi antara kalian telah lewat penyebutannya yaitu bahasanya manusia sangat apa yasabu al-ihtirah minal hirrah susah untuk apa ya menjaga diri maksudnya apa tidak ya apa namanya tidak ketemu dengan apa dengan kucing itu sangat sangat susah waqala lika al-humur ya dan begitu juga itu apa al-humur kradeh tentunya kembali lagi adalah ini orang orang Arab ya yasabu al-ihtirah minha yaitu apa sangat susah ya menjaga diri darinya minlu'ab biha dari air liurnya min aral kihar dari apa keringatnya dan wahiyatan tashir dan humur ini juga apa ya tersebar maksudnya dimana-mana baynan nasi dikatrah ya wa mutadawilah baynan nas dan apa ya mutadawilah itu berada diantara manusia ya diantara manusia kemudian wa maja'amin hadithi anas dan apa yang datang dari hadith anas bahwa sangin nabi salam ya berkata tentang ya daging keledeh ya yang jina innaha rijusun ya bagaimana ya membawa sabdanya rasulullah salam innaha rijusun maka yuhmalu alal atih maka dibawa makna rijusun ya pada makna yang berikut ini yang pertama ya sabdanya nabi salam rijusun laisal maksudu minhu ya dha talhimar jadi rijusnya disini adalah bukan yang dimaksud darinya itu apa ya tubuhnya keledeh hanya saja yang dimaksud adalah apa ya dagingnya keledeh itu apa memakan dagingnya keledeh ya fa fil hadis innallaha wa rasulahu yan hayanikum an luhumil humur al ahliyah fa innaha rijusun ay lahmuhu ya lahmuhu rijusun itu apa dagingnya itu apa najis fahuwa kabakiyyati luhumil hayawanat allatila yajusun antukkal ini apa namanya dia seperti apa ya sebagian atau seperti dari apa daging-daging hewan yang tidak boleh dimakan ya walaupun apa walaudhu kiat bidaka tinasari iatin ya sekalipun apa disembeli dengan apa dengan cara menjemleh yang syari jadi disembeli ya yaitu apa namanya apa namanya kalau dia tersebut disembeli dengan cara yang syari tapi apa tetap ya tidak menjadikannya apa menjadi halal ya kamatuzakka yakni al-baha'im ya seperti misalnya kucing disembeli dengan apa dengan sembelian cara menjembeli yang syari maka tetap ya tidak boleh tidak boleh dimakan ya walaupun disembeli seperti disembelinya apa hewan-hewan ternak menjembeli sapi menjembeli onta menjembeli ayam dan yang misalnya atau kambing fa'innahala tazalu ma'itah maka senantiasa ya masih tetap saja ya dagingnya tersebut atau apa walaupun penjembeliannya dengan penyelan syari tidak menjadikan halal dagingnya amadhatuhu ya adapun tubuhnya ya ka'arokihi warikihi fahuwa ta'hir maka itu adalah suci bisa dipahami ini ya kita cepat bisa cepat atani ala fardi anna lafdal rijis ya ini juga dikatakan ala fardi anna lafdal rijis ya seandainya ya lausalamna itu juga semakna dengan apa ala fardi anna lafdal rijis jadi mengatakan seandainya bolehlah kita terima ya seandainya apa lafad rijis itu yaudu ala kulli ajza ilhimar ya rijis itu kembali kepada seluruh bagiannya apa bagiannya himar yaitu klede walaisal muradbihi annajis ya maka bukanlah yang dimaksud darinya itu apa itu najis walakin almuradbihi ya anna ha muharromah ya bahasanya yang dimaksud dengan rijis tersebut adalah apa muharromah yaitu diharamkan seperti firmannya Allah SWT inna mal khomru wal maisir wal al sabu wal azlamu rijisun hanya saja apa khomr kemudian berjudi dan berhala berhala dan aslamu di nasib dengan apa dengan anak panah itu adalah rijis yaitu menunjukkan maknanya adalah apa muharromun sadidul khormah yaitu diharamkan dengan apa pengharuman yang yang sangat ya dengan pengharuman yang sangat jadi rijis ini taruh lah kalau memang itu apa diterima diterima lafad itu kembali kepada seluruh bagian himar tetapi yang dimaksud dengannya itu bukanlah bukan najis tetapi bahasanya ya diharamkan diharamkan ya memakan dagingnya kemudian wala yuhmal qawlu innaha rijis ala ala najis ya tidaklah dibawa makna rijis itu kepada najis kenapa diwujud di korinatin karena terdapatnya korinah yaitu apa tanda alamat tadulu ala anahu ya ala anahu s.a.w. itu lam yurid bir rijis itu najis ya karena nabi s.a.w. sendiri apa tidak menginginkan makna rijis itu adalah najis ya karena apa ya al-himar yaitu al-himar itu apa ditunggangi dituntun dan digunakan ya dalam sehari-hari ya manusia yaitu terlebih dari orang-orang Arab disana ya wahiya annal khumur hadih karena turqab itu apa ditunggangi dan susah untuk apa ya menjaga diri darinya dari apa dari ringatnya dan juga dari air lionnya walam yu'mar an-nas ya biwatil awazil ya dan manusia juga tidak diperintah untuk apa meletakkan apa yaitu penghalang ala zahriya kan ada apa penghalang ala zahriya itu contohnya apa seperti kayak pelananya ya tidak diperintah untuk meletakkan pelananya ya ketika apa ketika menungganginya walijam walijam famihah kemudian apa ya jadi apa namanya seperti walijam famihah itu apa di di apa namanya di mulutnya itu dikasih tali itu ya diikat itu namanya apa iljam itu berarti apa supaya tidak lari kemana-mana atau supaya apa supaya jina ya tidak memberontak ya seperti itu kan lihat kan kuda itu ditaruh di apa di pahamnya itu apa dengan iljam itu namanya namanya apa kendalinya ya dikasih tali kendalinya ya bisa dipahami ini berarti kesimpulannya apa kesimpulannya bahasanya religious itu bukan ya bukan najis ya bahasanya itu apa diharamkan nanti masalah memakannya masalah dagingnya ya itu masalah memakan dagingnya bukan tubuhnya itu apa najis kemudian yang kedua alamah salatuh taniyah najah satu siba ilbahaim watair ya itu tentang apa ya bagaimana hukum tentang ya najisnya binatang buas ya binatang buas dan juga apa toir dan burung ya itu kal asat wan namir ya seperti apa singa ya dan namir itu apa harimau serigala ya wasokar itu apa elang dan apa ya hewan hewan buas seperti apa kudaah itu seperti apa raja wali ya raja wali dan dan elang kalau soker itu semakna ya ini soker itu apa raja wali kemudian hudaah itu juga apa itu ya raja wali sama elang hampir sama kemudian beliau katakan hadil masalah biha khilafun kawiyun baynal ulama dan masalah ini apa terdapat ya perselisihan pendapat ya yang sangat kuat diantara kalangan ulama dan aku akan sebutkan apa ya dua ya itu dua pendapat ya untuk memberikan apa ringkasan cara ringkas karena disana ada beberapa pendapat ya di kalangan para para ulama itu tentang ya apakah ya binatang buas itu apa ya najis dan burung yaitu burung yang yang tentunya burung yang tentunya yang apa memakan makan bangke burung burung buas ya apa selain elang raja wali burung gagak ya seperti burung gagak kemudian al-huda'ah itu ya al-huda'ah atau huda'ah juga sama yaitu raja wali juga ya atau layang-layang yang ada yang burung layang-layang itu ya layang-layang kemudian nanti apa ya menerkam mangsanya itu se alap-alap ya kalau di jawa alap-alap namanya ya seperti itu al-kawlul awal yaitu abamadhabul hanafiyah yaitu pendapatnya hanafiyah wal-masyur ingdal hanabilah ya dan yang masyur menurut pendapat al-hanabilah yaitu wa yustasna ingdahu mimakana kalhir ya famadunahu minghairi tuyur ya jadi kalau madhabnya indahana bilah itu diperkecualikan menurut mereka itu apa yang apa mimakana yaitu seperti apa seperti seperti kucing ya famadunahu dan apa yang di bawahnya ya dan apa yang di bawahnya minghairi tuyur ya dari selain burung an-nasibah al-baha'im wattair itu adalah apa ya hewan buas dan burung-burung yang buas itu adalah najisah fa'alahada arakuha walu'abuha ya najasun maka oleh karena itu apa ya araknya yaitu keringatnya dan air liunnya itu adalah najis yang mengatakan bahasanya apa ya hewan buas itu adalah ya atau burung buas itu adalah najis sehingga apa keringatnya dan juga air liunnya itu adalah najis wa'adillah tuhum al-ati dan dalil-dalil mereka adalah berikut ini dalilul awal ya dalil yang pertama hadis ibni Umar itu sami itu rasulullah wassalam bahwa yus'al anilma yakunu fil falah minal arut ya aku mendengar wassalam ya beliau wassalam ditanya tentang air yang yang berada di fil falah minal arut yaitu apa padang ya padang dari ya padang pasir ya di padang pasir ya seperti itu wama yanubuhu minasiba wadawab dan apa saling bergantian ya yanubuhu itu bergantian dari apa dari binatang buas ya wadawab itu apa hewan-hewan ya hewan ternak misalnya hewan yang halal ya dimakan itu bergantian dalam apa dalam meminum apa di tempat air pernah lihat tidak ini mungkin kalau terlihat di mana misalnya daerah Arab atau daerah Afrika kalau di Indonesia ya misalnya di daerah disitu apa karena kita sudah takut dulu ya karena disana kan banyak apa banyak padang pasirnya banyak tempat-tempat yang memang masih apa masih ya masih disitu apa banyak binatang buas binatang buas yang datang ya mondar-mandir bolak-balik apa minum dari apa dari tempat air seperti kalau ya dulu misalnya apa kayak yang apa dokumenter seperti apa seperti apa hewan-hewan pernah lihat kan itu hewan tentang apa atau sering itu apa melihat itu apa namanya mondar-mandir di suatu tempat yang disitu apa disitu untuk minum mereka ya tempat air yang mereka mondar-mandir disitu ya apabila airnya disitu ya itu lebih dari dua kula atau kula atau dua kula maka tidak apa ya tidak akan menyebabkan ya najis ya maksudnya apa dengan minumnya binatang buas ya binatang buas disitu ya maka tidak menyebabkan najis ini telah lewat juga dan makna hadis ini adalah idhakanal ma'u kathiran apabila airnya itu banyak maka falayadur jadi disitu apabila air disitu banyak sekalipun disitu diminum oleh apa ya datang mondar-mandir ya falayadur urudu hadis iba waddawab aleh ya maka tidaklah memadarotkan ya membuat najis dengan apa datangnya atau lewatnya apa binatang buas minum minumnya binatang buas ya disitu dan termasuk perkara yang dipahami bahasanya dawab washiba ya bahasanya dawab yaitu binatang ya yang disitu dan juga binatang buas apabila mereka ini mendatangi tempat air tersebut maka apa yang dilakukan itu akan minum ya dari dari air ini dan seandainya falaukana wuruduhala yu'athir ya seandainya datangnya mereka itu tidak memberikan pengaruh maka lamahtaja nabi sallam ayubayin ya tentu nabi sallam itu tidak apa tentu tidak butuh untuk menjelaskan apa bahasanya idhaka nakahiran bisa dipahami jadi kan beliau mengatakan berarti kalau airnya sedikit apa mahhumnya yang bisa dipahami bahasanya kalau airnya sedikit itu apa ya airnya akan menjadi najis ya tetapi kalau air minyak banyak ya maka itu tidak tidak mengapa oleh karena nabi sallam ketika ditanya tentang binatang buas yang mendatangi tempat air yang disitu apa ya disitu ya disitu tempat untuk minum ya kemudian nabi sallam bertanya apakah airnya banyak ya ada dua kulah yaitu kulatain ya kalau kulatain berarti apa tidak ya tidak mempengaruhi air tersebut maka ini menunjukkan akan apa akan ya najisnya hewan tersebut apabila mendatangi ya tempat tempat tersebut dalil yang kedua hadis abikot ada filhirrah itu hadisnya abikot ada dalam hal kucing innaha laisat bin najas ya kucing itu tidak najis hanya saja dia adalah apa termasuk ewan yang apa ya mundar-mandir lewat yaitu di diantara kalian walhirrah minasibah dan hirrah itu termasuk binatang binatang buas ya fayufhamu minhu maka dipahami annama adaha minasibah ya najas yang kecil saja itu adalah najis maka yang lainnya yang besar seperti apa singa harimau dan yang semisalnya diab yaitu serigala yang semisalnya li'annaha laisat minat tawafin alaina karena mereka ini bukan hewan yang sering mundar-mandir diantara kita nanti kalau mundar-mandir berarti orang-orang tentu pada lari binatang-binatang tersebut bukan termasuk binatang yang sering datang diantara kita balai najis ini pendapat yang pertama ya sekali lagi ini pendapat yang yang pertama maka syariat itu tidaklah mengharamkan tidaklah syariat ini mengharamkan binatang buas melainkan dikanakan dia adalah najis ini pendapat yang pertama yang mereka mendatangkan hujahnya mendatangkan dalil-dalilnya kemudian pendapat yang kedua matahab syafi'iyah wal malikiyah ya dan riwayat dari imam ahmad ya kalau hanabilah tadi apa mengatakan bahasanya apa itu najis tapi disini ada riwayat ya dari imam ahmad ya jadi riwayat ada pendapat ya dari imam ahmad itu adalah apa sebagai imam yang mengatakan an-nasibah al-baha'im wa ta'ir ta'hirah ad-dad ya bahasanya binatang buas dan burung ya burung buas itu adalah ta'hirah tu'dad itu adalah badannya itu apa ya ad-dadnya itu adalah suci itu meliputi lu'abnya itu air liunnya ta'hir badan lu'ah ta'hir ya dan diperkecualikan ya kebanyakan mereka itu apa kebanyakan mereka memperkecualikan yaitu apa anjing dan babi ya memperkecualikan anjing dan babi yang telah lewat dan dalil mereka pendapat yang kedua ini adalah apa ya yang pertama apa yang diriwayatkan oleh imam bayi hati dari jabir dikatakan ya rasulullah ya wahai rasulullah bolehkah kita berwudu ya bima abdolatil humur yaitu air sisa apa humur ya kuala na'am wabima abdolatis jiba kulluha ya tetapi disini apa wasana duhu da'if ini dalil mereka tetapi apa ya dalil yang digunakan lemah ini dalil yang pertama lemah kemudian dalil yang kedua anal asla fil asya at-tohara bahwasannya asal ya dalam semua atau segala sesuatu itu adalah suci ya asal dari segala sesuatu itu adalah suci ini kaedah ya asal dari sesuatu itu apa suci wa mintama minikmatillah alayna dan termasuk ya kesepunan nikmat Allah SWT pada kita ya Allah SWT itu menjadikan asal sesuatu itu suci ya kenapa kalau tidak suci apa kita akan kesusahan ya karena di sekitar kita apa berarti ada apa ada najis ini tentu akan apa ya akan akan kesusahan ya sehingga kita apa falanahkum ya kita tidak boleh menghukumi najisnya sesuatu melainkan dengan ya dengan dalil yang yang jelas yang gamblang ya dan disini apa walayujadu dalilun wa'adihun tidak didapati dalil yang gamblang jelas nakta'ubihi ala najah satis hibak ya kita bisa memastikan tentang apa tentang najisnya binatang buas watuyur ala tilatukkal itu yang tidak boleh dimakan dan dalil-dalil yang disebutkan tidaklah cukup ya untuk mengatakan akan najisnya binatang buas ya baik itu yang apa binatang buas yang lahu kawa'em itu memiliki apa kaki empat misalnya ya seperti harimau kemudian apa singa dan yang misalnya seperti itu dan toir yang burung-burung buas kemudian amad dalilul awal ya ada pun dalil yang pertama tentang hadisnya ibn Umar ya ini untuk membantah pendapat yang pertama ya untuk membantah jadi pendapat kedua akan membantah pendapat yang yang pertama ada pun dalil pertama yang dikunakan oleh ya madhab yang pertama ya hadis ibn Umar aku pernah mendengar Rasulullah salam ya ditanya tentang air yang berada di padang ya di padang pasir atau di suatu tempat yang disitu apa ya hewan buas itu apa mundar mandir atau dawab itu mundar mandir disitu untuk minum kemudian Rasulullah salam bertanya idhaka idhaka nama kulatain lam yahmil khobat maka ini bisa dibantah dari dua jawaban ya bisa dipahami ya pendalilan ya maka ini nanti apa dalam belajar fikir dan fikir itu termasuk ilmu apa ya fikir itu sudah ilmu apa ilmu sudah tujuan termasuk ilmu tujuannya ya karena kita belajar usul fikir untuk nanti menuju belajar apa fikir ya kita belajar mustalah nanti juga akan menuju kepada hadis ya dan yang semisalnya ya tentunya apa juga ilmu-ilmu alat yang lain sehingga masuk ke dalam pelajaran fikir pelajaran hadis dan yang semisalnya ini bisa dibantah dengan dua jawaban yang pertama disitu ya ya lafat ini adalah umum ya mencakup semua binatang buas ya itu mencakup pada semua binatang buas dan termasuk binatang buas adalah apa itu adalah anjing dan anjing ya luapnya itu apa erliunya itu najis dan dia yaitu apa anjing ini adalah paling banyaknya ya paling banyaknya apa tersebar ya ya bahwasannya ini adalah yang dimaksud itu adalah minasiba ya disitu dikatakan minasiba itu adalah maksudnya anjing bukan hewan yang lainnya karena terkait apa hewan yang sering apa sering berada mondar-mondir diantara ya manusia jadi yang dimaksud itu minasiba itu bukan seperti apa seperti singa ya dan apa serigala atau yang yang semisalnya ya atau harimau itu jadi yang dimaksud dari hadis itu adalah minasiba siba disitu adalah apa anjing kemudian yang kedua anna hadisiba wadawab ya taridu alalma jadi apa binatang buas ini ya dan hewan-hewan seperti apa kerbo atau yang semisalnya ini kalau di padang pasir yang banyak disitu masih hewan terutama di di Afrika ya kita dikatakan pernah teman yang dari Afrika mengatakan bahasanya bahwa mereka makan ya makan seperti kambing atau kambing terutama itu sendiri itu biasa jadi mereka makan daging apa itu seperti kambing atau sapi seperti itu mereka sangat biasa ya daerah Somal atau Etopia ya mereka masih masih banyak hewan yang yang mereka ya bisa makan dengan dengan mudah ya itu dimudahkan itu tentang ya daging ya karena banyaknya saking banyaknya apa daging disana anna hadisiba wadawab taridu alalma itu mendatangi air dan Rasulullah SAW telah berkata ya telah bersabda idhakanal ma'kul latain lam yahminil khobad ya itu tidak apabila air itu dua kullah maka tidak ya tidak akan menjadi ya najis farubbama tanajasalma bisa babi bauliha ya bisa jadi yang dimaksud ya dimaksud air itu menjadi najis itu dikarenakan apa air kencingnya dan warautuha bedakan antara tubuhnya dengan apa dengan air kencing dan apa dan kotorannya ya bukan disebabkan karena apa dan tidaklah dikarenakan ya minumnya hewan tersebut ya dari dari air ya karena li'anal hayawan dikarenakan hewan yang apa yang mendatangi air ya di semisal tempat ini ahyanan layak tafi bisur bifakat ya tidak apa tidak hanya dia mendatangi air itu untuk minum saja tetapi apa kadang ya apa dia kencing dan juga apa buang buang air besar maksudnya apa hewan tersebut kan ketika mendatangi air bukan seperti manusia kan ya mendatangi air enggak misalnya berak enggak disitu tetapi kalau hewan siapa hewan itu tidak tidak berakal masuk air ada air masuk ke situ juga apa buang ini dan juga apa buang kotoran dan juga apa buang kencing ya jadi bukan karena hanya sekedar minumnya tetapi ya yang menjadikan najis itu karena apa kotorannya atau karena ya air kencingnya ini alasannya kemudian dalil yang dalil yang kedua wawwa hadithul hirrah tentang hadith hirrah yaitu kucing yang dipahami darinya bahwasannya apa ya sebagian binatang buas itu juga menjadi najis ya karena apa karena apa banyak mundar-mandir diantara manusia maka mungkin ya mungkin dijawab ya ini dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat yang yang pertama karena ada dua dalil yang dikatakan disitu bahwasannya apa ya wawwa hadithul hirrah maka yang dipahami darinya bahwasannya ya hewan buas yang lainnya itu najis ya karena bukan termasuk hewan yang apa mundar-mandir diantara kita maka bisa dibantah ya untuk dikatakan bahwasannya sabdanya nabi s.a.w. innaha minatawafin alaikum taklilun ya itu adalah sebab karena Allah s.w.t menciptakannya itu apa tohirah ya itu karena Allah s.w.t itu menciptakannya itu memang suci ya maka bagaimana ya seperti kucing ini apa menjadi najis sedangkan sering mundar-mandir diantara kalian ya karena Allah s.w.t memang tidak menciptakannya ya dia itu sebagai hewan yang najis ya karena sering mundar-mandir diantara manusia walayustafadu minhu ya dan tidaklah diambil faedah kemudian diambil pemahaman bahwasannya yang tidak apa tidak sering mundar-mandir pun kemudian menjadi najis ya tidak menjadi najis maka ini nanti akan menuntut bahwasannya asal segala sesuatu itu adalah najis ya sedangkan ya kita mengetahui bahwasannya asal segala sesuatu itu adalah suci ya dan maklum anan najasa hukum syariun ya dan najis itu apa untuk mengatakan najis itu adalah hukum syari nakilun anil asli ya harus dipindahkan itu dengan apa nakilun anil asli yang memindahkan dari asalnya jadi kalau memindahkan dari asal suci itu harus ada harus ada dalil harus ada korinah ya karena asal segala sesuatu itu adalah suci ya fahad dalil muhtamal maka kemungkinan yang kedua ya karena kalau kucing itu kan sering lewat jadi kalau yang tidak sering lewat itu maka dikatakan najis maka pendalilan seperti ini adalah ya ada ihtimal ya pendalilannya ada ada kemungkinan dan kemungkinan ya wa'indal ihtimal ini juga cara dalam pendalilan nantinya dan ketika terdapat kemungkinan kemungkinan narji ilal asal wahuwa toharah ya maka kalau pendalilan itu ada kemungkinan begini dan begitu maka ya lebih mudahnya kita katakan secara asalnya bahwasannya hewan itu asal segala suatu suci tidaklah dia menjadi najis melainkan harus ada ada dalil ya maka daripada kita membawa dalil itu ya begini dan begitu maka asal segala sesuatu itu adalah suci maka binatang buas itu adalah asalnya suci itu untuk mengatakan seperti itu ya kemudian apabila dikatakan ya kenapa haram untuk memakannya kalau tidak tidak najis ya karena disana itu apa ya dilarang memakan itu karena ada sebab yang lain ya karena seorang itu bisa terbawa tabiatnya dikarenakan memakan binatang binatang buas dan itu benar adanya ya bahasanya tentang tapi kenapa kok diharamkan memakannya ya kalau tidak tidak najis ya ini diharamkan memakannya itu karena ada alasan yang yang lainnya ya karena binatang buas itu apa tabiatnya itu apa ya suka ya bermusuhan dan juga keras jadi kalau seorang itu apa ya akan seorang itu makan dari binatang buas itu akan apa terbawa tabiatnya itu kepada dirinya makanya dilarangnya memakan itu bukan karena najis ya tetapi apa dikhawatirkan tabiat yang ada di binatang buas tersebut ya akan apa akan berpindah kepadanya ya akan berpindah kepadanya ya itu apa ini yang menjadi sebab bahasanya diharamkan memakannya itu karena apa ditakutkan apa ya ditakutkan ya tabiat ya binatang buas tersebut akan berpindah kepadanya dan tentunya apa juga ya jeleknya kalau melihat bagaimana ya singa misalnya memangsa ya hewan mangsaannya itu sangat ya kalau dilihat ya seperti itu ya karena tabiat tersebut yang sering dimakan misalnya sering anjing atau babi ya seperti itu saja itu tabiat buruknya ya walaupun apa itu disitu memang kalau anjing dan babi kan najis tetapi tabiatnya saja bisa menular kepada manusia yang yang memakannya terlebih binatang buas yang memang biasa sering permusuhan dan keras maka ini dikhawatirkan diharamkannya itu bukan karena tubuhnya itu najis akan ditakutkan tabiat yang keras yang kasar itu akan menular kepada manusia jadi bisa dipahami dan ini adalah yang dikuatkan beliau bahwasannya binatang buas itu kesimpulannya tubuhnya itu tidak najis dan diharamkan memakannya itu karena perkara yang lain karena perkara yang lain itu ditakutkan itu istilahnya manusia itu akan terbawa pada kondisi bahwasannya tabiatnya akan menjadi keras dan tabiatnya akan menjadi apa suka bermusuhan dan yang semisalnya ini jadi ini pendalilan kita capeknya membaca pendalilan dan adu argumennya ini adu argumennya antara dua pendapat ini jadi ini dari masalah satu masalah saya sudah ini tapi perkara yang lainnya kebanyakan beliau tidak cuma ini mungkin salah satu diantara yang selama kita baca yang paling butuh baca yang lebih mungkin sampai disini dulu kita cukupkan seolah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kita lanjutkan pada masalah yang setelahnya subhanak subhanak Allah mabih amin ikan sinu ala anta astag rukta akub balai terima kasih Terima kasih.